Halo teman-teman semua, kembali lagi di video market outlook aman dana. Ini adalah market outlook yang berlaku dari tanggal 4 sampai 8 Oktober 2021. Laku ini merupakan minggu pertama di bulan Oktober 2021. Nah, seperti yang teman-teman lihat di judul dan di thumbnail, di video ini akan mengalisa pair, seperti biasa ada Euro USD, GBP-USD, Audi-USD, lalu ada Gold, Silver, dan ada Oil. Oke, nah kebetulan juga di minggu ini akan ada NFP, seperti yang teman-teman lihat di sini, di mana kemungkinan market akan mengalami volatilitas yang cukup tinggi juga. Nah, biasanya NFP ini terjadi di hari Jumat, di minggu pertama di setiap awal bulannya. Seperti itu, di mana NFP ini diprediksi akan bertambah sebesar Rp. 260.000. Jadi nanti kita tinggal lihat berapa harga yang akan keluar nanti di sini, seperti itu. Ini akan keluar di hari Jumat jam setengah sembilan malam, ataupun jam setengah sembilan malam waktu WITA, ataupun GMT plus 8. Dan NFP ini biasanya dibarangi dengan angka pengangguran, tingkat pengangguran di Amerika Serikat, dan juga dibarangi dengan tingkat jumlah pekerja yang ada di Kanada. Jadi pada saat jam setengah sembilan itu, akan market biasanya akan mengalami volatilitas yang cukup besar. Terutama jika hasil dari yang dikeluar ini nanti itu lebih besar daripada ekspektasi. Kalau ekspektasinya kan sebesar Rp. 160.000. Nah, di sini kita tinggal lihat berapa jumlahnya yang akan keluar, seperti itu. Jika jumlahnya yang keluar lebih banyak daripada ekspektasi, maka harga ataupun market pasti akan bergerak volatil sekali, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke dalam chart-nya, jika teman-teman seperti biasa suka dengan video ini, jangan lupa untuk di-like videonya, dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain. Nah, untuk yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya, dan hidupkan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan tentang video market outlook dari Anmandana. Oke, jadi yang sudah like, subscribe, dan juga share, saya ajakan banyak, terima kasih. Oke, langsung saja kita akan lanjut ke dalam trading view-nya, untuk kita lihat chart-nya ya. Oke, jadi ini merupakan platform trading view yang saya pakai. Jadi, kalau teman-teman ingin download trading view versi desktop, silakan teman-teman langsung ke kolom deskripsi. Di sana ada link untuk download trading view-nya versi desktop, dan di sana juga ada disclaimer, seperti biasa. Oke. Bukti biasa, kita akan analisa index dollar dulu ya, ataupun DXY dulu. Kemarin DXY itu sudah saya katakan bahwa dia kemungkinan bisa tertahan di sini, tertahan di harga 93,78. Ternyata, ketika harga ini di breakout di time frame 1 jam atau 4 jam, di sini teman-teman bisa lihat, ketika harga ini di breakout, di sini ternyata langsung harga langsung diterbangkan naik sampai ke sekarang area resistennya yang cukup besar, yaitu di harga 94,14 sampai di 94,75, seperti itu. Yang dimana ini merupakan area atas daripada dia punya trend line naiknya di sini, seperti itu. Dan sekarang harga memang sedang di uji berada di area resistennya. Jadi yang kemarin yang mungkin tradingannya itu ada buy index dollar, saya ucapkan selamat sudah bisa mendapatkan profit yang lumayan. Seperti itu. Dan sekarang untuk index dollar sendiri, dia akan masih bisa bergerak naik ya, karena di sini kalau kita lihat tarik garis trend line lagi satu, kita akan coba tarik garis trend line lagi satu ya. Sebelumnya ini beberapa akan saya hapus supaya tidak bingung. Jika kita coba tarik garis trend line di sini, trend line yang kecil ini dia masih valid naik ya, trend line ini masih valid naik. Jadi dia punya major trend line kan yang di sini, yang di apa, dari tanggal 18 Juni sama yang di tanggal 23 Juni. Dia kan masih dia membuat body new ways-nya. Jadi sekarang kemungkinan dia masih bisa bergerak retrace dulu turun. Retrace-nya kemungkinan dia hanya akan sampai sini, yang dimana ini merupakan area supportnya dia. Nanti setelah itu dia bisa kemungkinan naik lanjut lagi ke atas, seperti itu. Kalau kita turunkan ke hampatnya, di hampat ini kita masih bisa melihat, ini gini ya, apa namanya, mengalami koreksi yang cukup signifikan. Karena kalau kita coba tarik Vibu-nya di hampatnya dari swing di sini. Dia 0,5-nya ini berada pas di area ini, di area supportnya yang di sini. Dimana base-nya di sini merupakan ada area demand kecil di sini, seperti itu. Tapi kalau kita coba tarik Vibu dari sini, karena sebenarnya dia sudah berhenti di area golden ratio-nya, seperti itu. Jadi kemungkinan jika dia bisa dari sini langsung dia bergerak naik, kemungkinan dia punya power yang cukup besar, sampai bisa terbang naik, tembus ke area resistance-nya. Seperti itu. Lalu jika ini area resistance-nya ditembus, kemanakah harga akan bergerak? Kita akan, seperti biasa, kita lihat ke kiri, kita mencari area-area resistance selanjutnya. Ini jika 94,75 di breakout ya, karena ini kan dia punya terakhir itu di sini, 94,75, ini press resistance yang belum diambil sama sekali. Jadi kalau kita lihat, dia bisa saja berhenti nanti ketika dia sudah sangat naik ya. Ya, kemungkinan berhenti di area supply selanjutnya, itu di harga 95,69. Jadi ketika ini 94,75 di breakout, maka harga kemungkinan bisa terbang jauh sampai di 95,69. Seperti itu. Kalau dari 1 jam, kita di sini ada pola head and shoulder pattern ya. Pola head and shoulder sudah di breakout, naik line-nya, dan sekarang harga mulai sudah bergerak turun, dan ini retest, kemudian dia turun lagi. Seperti itu. Jadi di sini merupakan area base support-nya. Jika ini di breakout, yang ingin scalping di US dollar sendiri, ketika ini di breakout nanti saw market, silakan memang bisa take profit di sini, di apa namanya, di 93,72 itu sendiri. Seperti itu. Dan yang ingin buy, silakan ketika ini dia punya head di atas nih ya, di area ini, di harga tepatnya di harga 94,49 ketika itu di breakout, silakan take profit di harga 94,75 di sini. Seperti itu. Oke, itu tadi untuk DXY. Seperti biasa, dia masih bergerak bulis. Karena ini merupakan area dia punya koreksi. Seperti biasa. Para klik di bawahnya pun masih sama. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke PR-PR seperti biasa. Yaitu yang pertama, kita akan melihat ada di EURUSD dulu. Karena indeks dolar mengalami pelemahan, oh iya, sebelum itu, bagi yang teman-teman juga trading di EURUSD, di analisa saya minggu lalu, ya sudah saya katakan bahwa, dolar itu akan mengalami kenaikan. Dan, semua pair yang ada dolar di belakangnya itu akan mengalami penurunan. Seperti itu. Contohnya ini EURUSD. Kan USD-nya di belakang. Seperti itu. Jadi, yang profit di EURUSD, silakan komentar. Yang sekiranya dapat profit, karena di sini sudah saya kasih tahu. Karena di sini saya kasih dua trade plan ya, yang jelas-jelas kelihatan. Yaitu ketika nanti, ketika trade shoulder ini tidak jadi, dia akan turun sampai ke area support-nya. Yaitu di 1.6 di sini. Yang lebar di sini. Seperti itu. Dan ternyata memang turun, dan ini perbandingannya sudah jauh sekali. 1 banding 3 ini. Apa? Ininya. Profit-nya. Seperti itu. Jadi, yang profit, saya ucapkan selamat. Sudah mendapatkan profit di EURUSD. Seperti itu. Dan, kalau kita tarik benar, kenapa berhentinya di sini? kita akan coba cari tahu. Oke. Sebenarnya di sini ada. Oke. Sebentar. Kita akan kenapa dia berhenti di sini ya. Mungkin ada area base di sini. ya di sini ada area 1 di sini. Satu area di sini. Kemungkinan nanti selanjutnya, dia akan berhenti di sini. Oke. Jadi di sini ada area sebenarnya. Area support-nya lagi 1. ini akan saya hapus. Yang kecil-kecil ini akan saya hapusnya. Ini akan saya lebarkan lagi ya. Jadi, yang minggu lalu benar-benar profit dari EURUSD, saya ucapkan selamat. Alhamdulillah dulu. Seperti itu. Jadi, untuk sekarang, EURUSD, kalau kita coba tarik Fibo ya, dari dia punya swing di Delhi. Ini kemungkinan bisa retrace naik sampai dia masuk ke area support lagi sekali ya. Jadi, dia bisa masuk sampai di sini. Area tengah di sini. Dan baru dia bisa drop lagi turun sampai ke support selanjutnya itu di harga Rp1.4893. Seperti itu. Dengan kondisi ini harus di breakout ya. Rp1.540 ini harus di breakout dulu. Baru nanti dia bisa mencetkan turun. Jadi, kemungkinan dia bisa bergerak seperti ini. Breakout. Nah, jadi nanti yang mau sell. Ups, soalnya. Nanti yang mau sell nanti bisa pada saat harga di breakout di sini ya. Breakout di sini dengan stop loss di sini. Ya, stop loss di sini. kita mencari take profit-nya ini kembali di Rp1.3. Ini cukup. Seperti itu. Dan kondisi ini harus di breakout ya. Dia punya low di Rp1.5640 ini kalau di breakout baru dia bisa naik. Dan yang ingin buy, silakan buy ketika ini bergerak ke atas ya. Nah, dengan targetnya ini di retracement 0.16 ya. Seperti itu. ini akan saya terangkan lagi sekali kalau gitu. Oke, 90 ya. Cukup ya. Oke, jadi ini raise reward-nya silakan bagian teman-teman ikut. Boleh. Nanti yang ingin melihat kondisi pasar selanjutnya itu juga boleh. nah, jadi ini risiko rasio-nya yang ingin nanti trade buy ketika ini nanti breakout ya. Ketika nanti harganya bergerak seperti ini. ini jika jika hanya jika nanti ini hanya mantul aja di area 0.38 dan dia breakout di sini, kemungkinan dia bisa turun sampai sini. Oke. Tapi, jika dia bisa breakout di sini 0.38 dia kemungkinan lanjut mencari retracement di harga 1.6 7.40 seperti itu. Kalau kita turunkan ke H4 H4 di sini kemungkinan ada pola inverted head and shoulder ya. Di mana di sini merupakan Fibonacci 0.2 yang ini merupakan area headnya sendiri ketika ini di breakout kemungkinan dia akan mengejar 0.3 di sini. Jadi, 0.3 merupakan area yang sangat penting sekali nanti untuk di EURUSD. Kalau di 1 jam memang dia belum bisa bergerak jauh ya. Tertahan memang di harga 1.6076 seperti itu. Jadi, itu tadi untuk EURUSD tendensinya masih bisa turun mengejar ini. mengejar apa support selanjutnya di harga 1.4 Karena di sini kita ada pola biris engulfing yang cukup besar sekali. Jadi, kemungkinan memang harga akan terus bergerak turun seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pair GBP GBPUSD di sini. Oke, pair GBPUSD kita akan lihat. Oke, pair GBPUSD kemarin kita sudah memproyeksikan dia harga akan bergerak turun karena kita melihat pola yang namanya descending triangle kita melihat descending triangle yang cukup lebar di Delhi ketika descending triangle yang di breakout di sini di tanggal 28 September kemarin harga kemudian drastis drop turun sampai di sini sampai di sini sampai di 1344 seperti itu. Dan sekarang harga mulai membalikkan harganya turun sekarang harganya mulai bergerak retrace ya ini karena kondisinya sudah di breakout jadi sekarang harganya ini bergerak retrace naik ke atas kalau kita lihat di Delhi dia memang berhenti di area resistennya sekarang ya berarti emang di sini adalah area supportnya jadi di sini ada area support kalau kita pindah ke weekly mungkin lebih kelihatan oke kalau kita pindah ke weekly kita akan sebenarnya dia bisa berhenti lagi sampai sini nanti oke batas nanti 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 ketika ini di breakout secara daily ini kan dia akan merites lagi sekali ini merites dia punya resisten ketika nanti ini di reject di harga 135706 di reject kemudian dipantulin turun lagi ke bawah dengan kondisi ini di breakout ya breakout kemudian harga bisa bergerak turun jauh ke bawah untuk terjauh memang di 32088 seperti itu karena kita coba tarik swingnya dari sini ke sini karena di sini ada area yang bagus di area resisten yang di sini yang dulu ini support sekarang menjadi area resisten kita akan area kubunasi yang bagus jadi kemungkinan harga akan di reject ketika masuk ke area di sini di reject kemudian turun turunnya ini dengan membreak out dia juga lagi satu dia punya gini apa namanya dia punya support di sini juga akan di breakout seperti itu dan ketika itu terjadi harga akan turun jauh ke bawah jadi yang ingin short silahkan ketika harga breakout di sini dia punya structure low di sini dengan target terjauh itu di sini dengan stop loss di sini di sini stop loss nya oke jadi gini untuk GBPUSD dan untuk yang ingin buy buy itu setidaknya pada saat ini di breakout ya ini di breakout area area dia punya 618 ini di breakout baru nanti bisa cari terdekatnya itu di sini nah di sini untuk di GBPUSD yang insert silahkan tapi di sini saya memastikan ini harganya masih bisa bergerak turun masih bisa bergerak turun karena ini merupakan bagian dari retracement kalau kita lihat di candle H4 candle H4 dia masih tertahan di area ini di area dia punya supply disini dia tertahan karena tendensinya ini dia masih bisa bergerak turus karena disini ada candle biris yang cukup besar jadi kemungkinan dia akan memang naik sedikit lagi ini setengah daripada candle ini kemudian dia akan lanjut turun kalau kita lihat di H1 di H1 dia belum bisa kelihatan ini merupakan polanya tapi kalau kita lihat dari garis trendline H1 ya disini bisa kita tarik garis trendline oke disini ada trendline H1 jadi kemungkinan selama dia tidak breakout trendline ini kemungkinan harga masih bisa retrace naik telah-elahan seperti itu oke untuk GU memang dia masih tertahan di area ini dihajar ke atas kemudian diturun lagi sekali ini merupakan ada area false break disini oke itu tadi untuk GU sekarang kita akan lanjut ke Audi USD untuk Audi ternyata dia kembali masuk ke dalam area area dia punya resisten dan ternyata harga dipantulkan ketika dia masuk ke retracement 0,786 seperti itu yang meladakan berarti disini Audi cukup kuat berarti ya Audi cukup kuat tapi disini trend lainnya masih masih turun ya trend lain majornya masih turun trend lain masih yang di bawah juga masih turun disini kita akan menggambas trend lain lagi sekali dimana trend lainnya ini akan menjadi patokan harga apakah bisa bergerak terus naik atau tidak oke berarti disini ada perpotongan nanti ketika harga menyentuh ketika nanti harga menyentuh disini nifibu nya bukan saya hapus sekarang masuk area karya resistenya dia sekarang jadi kemungkinan untuk Audi memang dia akan bergerak lightweight sepertinya untuk beberapa hari nanti karena kita akan melihat strong US dollar nanti sampai ke NFP dan untuk Audi sendiri dia masih menguat jadi sama-sama kuat berarti kemungkinan dia akan bergerak sideways di dalam area kota ini dia antara 73.000 sampai 72.337 seperti itu jadi untuk Audi di Delhi dia masih bisa bergerak tapi disini masih ada trend lain turunnya jadi dia berhimpin antara dia punya trend lain naik disini dan sekarang ada trend lain turun seperti itu jadi untuk Audi masih bisa kemungkinan dia masih akan bergerak sideways seperti yang ada disini kalau kita turunkan di H4 dia masuk lagi ke dalam area konsolidasinya kita lihat disini ketika harga masuk ke dalam area konsolidasi dia kemudian mulai konsolidasi cukup panjang kemudian ketika di breakout dia punya konsolidasi harga turun sedikit masuk area support lagi sekali dan harga kemudian mulai pengantahan naik lagi ke dalam area konsolidasi jadi disini menandakan bahwa Audi itu cukup kuat hampir sama kuatnya dengan US Dollar sehingga pergerakan daripada Audi US ini sama-sama tarik-menarik seperti itu tidak ada yang dikalahkan jadi kalau di 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 H1 kita akan di H1 di H1 kita akan ada trendline disini oke disini ada trendline di H1 ya kenapa saya gambar trendline seperti ini karena disini dia hanya false break disini ketika dia break trendline harga dipantun lagi ke atas sehingga dia masuk ke dalam area trendline lagi sekali seperti itu jadi ketika dia ini benar-benar break trendline sebenarnya dia akan ketika dia meretress trendline dia akan turun lagi masuk ke area support tapi trendline tidak jadi trendline ini masih bisa valid seperti itu untuk trendline atasnya dia masih bisa bergerak naik trendline tidak begitu kelihatan jadi untuk dia punya Audi USD ini masih sama-sama strong seperti yang terbilang tadi Audi masih strong USD masih strong seperti itu jadi nanti tinggal tunggu siapa yang lebih lemah ketika nanti USD lemah maka Audi USD akan sangat bisa naik sekali seperti itu oke itu tadi untuk Audi USD sekarang kita akan lanjut ke pair gold ataupun di XAU USD oke untuk XAU USD untuk minggu lalu sebenarnya disini untuk beberapa hari kemarin saya ada lihat bahwa disini ada yang namanya harga ini dia membuat doji kemarin disini kan doji dianis dikit kemudian harga dibuat turun sampai ke support dan harga berhenti di support oke jadi sekarang kita akan lihat dia punya trendline dia masih coba kita trendlinenya 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 belum di break trendlinenya masih belum bisa di break jadi kemungkinan trendlinenya ini masih masih bisa kenceng sekali turunnya ini menandakan bahwa pressure trailer ini masih cukup kuat oke pressure seller ini masih cukup kuat seperti itu dan sekarang menjadi area yang sangat penting disini nah disini menjadi area yang sangat penting mengapa karena jika ini berarti di breakout ke atas kemungkinan dia akan menjadi ada area tahanan disini seperti itu jika ini tidak berhasil di breakout kemungkinan dia akan melanjutkan harga turun sampai ke support selanjutnya seperti itu kalau kita turunkan ke hampat di hampat lebih jelas lagi sebenarnya sekarang sekarang hampat ternyata tertahan di trendline jadi disini merupakan keesokan harinya silahkan perhatikan apakah nanti dia bisa membreakout 1763 atau tidak ketika 1763 bisa di breakout harga akan naik sampai 1774 seperti itu dikandak maka harga bisa turun drastis sampai ke 1727 lagi sekali seperti itu karena disini kita sudah semakin lihat dia punya lower low semakin signifikan dan sekarang dia berada di area supply disini seperti itu jadi yang ingin buy nanti silahkan ketika nanti dikandak 1 jam ataupun 4 jam itu breakout di 1763 ketika 1763 di breakout silahkan take profit di 1774 oke 1774 dengan ini ya dengan stopless di bawah sedikit kemudian nanti untuk yang sell silahkan ketika dia punya breakout di harga di bawah disini dan take profit nya ini bisa cukup jauh karena disini saya melihat seller masih cukup berkuasa di gold itu sendiri kalau disini kita melihat banyak masih masih ada candle-candle yang cukup besar tapi di hari kemarin di tanggal 30 disini ada engulfing yang bisa menutup 3 candle sebelumnya jadi disini kemungkinan tekanan seller mulai perlahan habis tekanan seller berhenti di harga 1728 disini kemudian harga signifikan mulai naik dan sekarang area bertahan di area resisten sekarang yang berpapasan dengan dia punya trendline turun disini seperti itu kalau di 1 jam ya dia sebenarnya belum bisa karena disini kita bisa lihat di 1763 ketika harga mencapai 1763 harga di reject jadi kemungkinan disini bisa terjadi double top jika harga memang naik lagi sedikit sampai 1761 kemudian dia turun kemungkinan di hasil akan jadi double top yang bisa turun nah ketika 1750 ini di break out harga kemungkinan bisa turun lanjut sampai 1740 seperti itu oke itu tadi untuk gold sekarang kita akan pindah ke pair yang baru yaitu ada silver oke untuk silver silver sendiri kita akan hapus semua dulu silver dia kalau kita lihat masih bergerak sideways sebenarnya dengan titik tertinggi itu disini dan titik terendah itu disini oke dia sebenarnya harga belum kemana-mana kalau kita cari titik tengahnya ya disini merupakan area titik tengahnya pivotnya seperti itu jadi untuk base-nya dia punya support disini kemudian dia punya resistance paling jauh itu disini oke sekarang kalau kita coba tarik trendline karena kita lihat perspektif ini kan masih sideways sebenarnya sekarang harga sudah bergerak turun dan sekarang pelanggan naik sekarang kita akan lihat kemana arah akan berhenti naiknya pertama-tama oke kita akan coba tarik ke restoran lain dulu oke disini masih ada trendline disini dan harga berhenti di area resistance minornya atau disini jadi ketika ini di breakout nanti ya ketika ini di breakout nanti kemungkinan harga akan lanjut mengejar dia punya resistance selanjutnya itu ada disini jadi harga memang masih bergerak naik karena kalau kita tarik tibonacci dari swing terakhirnya nah area 0,5 merupakan area yang bagus disini jadi kemungkinan harga masih bisa naik sampai sini kemudian di reject baru akan dia bisa turun lagi sampai sini seperti itu karena disini selama dia tidak patah trendline yang ini yang tidak patah kemungkinan harga masih bisa bergerak turun seperti itu kalau kita turunkan ke H4 H4 memang dia masih bisa ada chance untuk bergerak naik lagi sedikit ataupun nanti dia bisa tertahan di area 0,38 kemudian dia bisa turun lagi sekali kalau di H1 di H1 di H1 disini merupakan area konsolidasinya dia sebenarnya area konsolidasi di harga 23 sampai di harga 22 ini merupakan area konsolidasi di H4 coba kita tarik lagi sekali lagi sekali trendline lagi 1 oke sekarang dia bisa berada tepat di area trendline lagi sedikit sebenarnya dia masuk ke dalam area trendline jadi jika trendline ini patah kemungkinan dia akan lanjut naik sampai ke area ini seperti itu jika tidak maka kemungkinan harga bisa nanya lagi sedikit kemudian sampai sini kemudian drop lagi turun sampai sini seperti itu jadi untuk silver sendiri ataupun XAG USD area-area yang teman-teman perlu perhatikan adalah di harga 23,03 dan di harga 24,70 nah untuk Fibon sendiri ini coba saya levelnya akan saya tebalkan sedikit di harga ini ya yang warna hijau ini di harga berapa ini 23,12 itu merupakan area yang bagus dimana itu area Fibonacci 50% jadi kemungkinan harga bisa sampai sana kemudian dia akan drop turun lagi sekali oke jadi itu untuk XAG USD ataupun silver lalu yang terakhir kita akan melihat oil oke oil kita akan pantau harga oil sebenarnya peran lahan mulai bergerak naik tapi harga tertahan di harga 61 harga tertahan ketika ada high tertinggi di tanggal 6 Juli 6 Juli 2021 dan ketika harga bergerak naik disini kemudian mulai ditahan turun jadi disini kita akan untuk support sendiri support terdekat sebenarnya disini sudah kena kemudian untuk support selanjutnya itu disini 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 merupakan dia punya high disini dia punya high kemudian supportnya itu disini yang sudah diambil kemudian support selanjutnya nanti ada disini ketika harga benar-benar turun jadi jadi untuk trend untuk ya oke berarti untuk US oil ataupun crude ataupun crude oil ini kemungkinan ketika harga 76,79 ini di break out harga bisa lanjut naik cukup tinggi cukup tinggi yaitu bisa sampai 84 nanti ini merupakan harga tertinggi 84 merupakan harga tertinggi dari oil dari oil bukan harga tertinggi seperti itu jadi kemungkinan di daily dia masih bisa bergerak naik kalau kita lihat di H4 di H4 kemungkinan dia disini masih bisa bergerak naik turun kemudian naik lagi sekali turun lagi kemudian dia akan naik lagi sekali sekalipun nanti dia bisa bergerak sideways turun sampai sini naik lagi sampai sini turun lagi sampai sini dia akan bergerak sideways seperti ini pun juga bisa karena jika 77,79 di breakout maka terjauhnya ini adalah di harga 84 tadi seperti itu kalau kita turunkan ke 1 jam sebenarnya disini ada resisten kecil di sini dan support kecil di sini nah ini merupakan area dia punya sideways yang cukup lebar jadi yang ingin buy sell silahkan sell ketika sampai sini nanti baik ketika sebuah sebuah segini aja oke jadi untuk oil sendiri harganya masih bisa cenderung naik sampai ke atas sebenarnya nah disini kita melihat harga sudah mulai signifikan naik kalau kita tarik garis trendline mengenal harga bisa menyentuh garis trendline lagi sekali itu nanti baru dia akan bisa bergerak naik signifikan seperti itu oke jadi itu untuk oil yang trendingan di commodity seperti tadi sudah ada gold atau silver ada oil jadi silahkan perhatikan level-level yang sudah saya katakan tadi sebelumnya oke teman-teman jadi sudah ada 3 pair forex dan sudah ada 3 komoditas yang saya analisa pada video kali ini khusus di bulan awal oktober ini saya akan memberikan analisa di gold silver dan oil juga nanti di minggu depannya seperti itu jadi jika teman-teman suka dengan pair-pair yang ini jangan lupa untuk di like videonya dan jika teman-teman ingin request pair-pair apa yang ingin dianalisa ataupun komunitas apa yang ingin dianalisa silahkan teman-teman langsung ke kolom komentar langsung request pair apa yang ingin dianalisa dibantu analisa di minggu depan seperti itu oke jadi sekian aja sekian aja untuk analisa markup pada minggu ini semoga apa yang saya berikan tadi dapat berhubungan bagi teman-teman semua dan dapat dan teman-teman dapat profit di minggu ini oke terima kasih sudah like terima kasih sudah subscribe dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di market outlook minggu depan bersama aman dan oke bye 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 selamat menikmati